Hai baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik guys jadi di kesempatan pagi hari menjelang siang ini kemudian di hari Jumat tanggal hari tanggal berapa ya guys ya 4 Juni ya guys ya 4 Juni 2021 saya akan melakukan tes untuk grafikat disini ini yaitu Colorful Graphic Card GeForce GTX 1050 Ti untuk kemasnya seperti ini ya guys ya kita akan coba untuk buka ya guys ya sebelumnya sudah saya buka sih guys sebenarnya cuman untuk memudahkan saja untuk proses recordingnya jadi di dalam ini di sini adalah unit dari WPG ya guys WPG jadi untuk kelengkapannya disini hanya unit saja berserta box untuk WPG biasanya disertakannya seperti itu guys Nah untuk grafikatnya adalah seperti ini guys kita akan tunjukkan ke teman-teman semua grafikatnya adalah seri Colorful GTX 1050 Ti baik untuk dari bentuknya seperti ini di sini dilengkapi dengan dual fan ya guys kemudian untuk portnya yaitu ada port HDMI DVI dan eh mohon maaf HDMI DVI dan display port betul kemudian untuk di bagian belakang samping atas menggunakan powernya yaitu 6 pin power tambahan ya guys ya baik jadi untuk PSU teman-teman di sini sudah dipastikan mengejib 80 plus dengan PG yaitu 250 milisecond minimal kemudian ini untuk segelnya masih utuh teman-teman bisa lihat di sini dari atas saya akan lihatkan detailnya Oke di sini garansi start 25 Februari 2021 karena untuk grafikat ini garansi garansi dari WPG itu kalau tidak salah dua tahun atau tiga tahun ya ya di sini berarti masih sampai 2021 berarti 2022-2023 ya guys ya untuk garansi dua tahun baik ini segel baut juga masih utuh segel khas dari Colorful baik saat ini saya akan melakukan tes untuk grafikat ini jadi saya akan pasang di unit saya di sini seperti teman-teman lihat di sini membutuhkan 6 pin power tambahan ya guys ya sudah saya pasangkan bisa express 6 pin powernya kemudian saya suplai menggunakan PSU Koger CMX 700W 80 plus seperti itu guys kemudian untuk di bagian samping di sini saya menggunakan port bagian HDMI dan kita nyalakan powernya guys ya Bismillahirrohmanirrohim Oke sudah dari respon penyala dari mouse ya kita akan nyalakan Bismillahirrohmanirrohim hai 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 mantap ya guys mulus ya untuk perputaran kipas dan kita langsung akan menuju ke display hai 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 siap hai 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 mantap guys kita tunggu sampai hai 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 display mendeteksi untuk resolusi dari layarnya ya hai 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 maaf goyang-goyang guys kita login aja ini resolusinya belum berubah menjadi full HD kita tunggu dulu Oh ya display sudah berubah menjadi full HD ya guys resolusinya hai 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 baik disini kita akan lakukan tes untuk grafikat ini untuk yang pertama kita akan lakukan tes menggunakan CPU Z test power up CPU Z dan untuk yang kedua menggunakan hardware monitor yang simpel aja ya yang simpel aja sebentar saya paskan untuk tripod saya guys biar kelihatan semua Hai sedar saya sesuaikan layarnya hai 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 maaf kalau agak miring ya guys ya hai 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 Oke disini kita lihat untuk grafikatnya terdeteksi sebagai GTX 1050 Ti saya akan minimis disini ya guys ya lebih sip dan dari GPU Z juga terdeteksi sebagai 1050 Ti colorful berjalan di 4 kali ini standby nya 768 Unified GTX 5 micron 4GB kemudian untuk sensornya di sini suhu menunjukkan 33 derajat celcius 32 33 setelah suhu terendah di 32 kita akan tes yang pertama di sini kita akan coba menggunakan benchmark ROG kita nyalakan untuk artifak scannernya guys ya kita tes di 1080p 1080 mantap fpsnya temen-temen lihat 48 fps ya 48 fps ya 48 fps 47 fps average ya dan performanya mulus banget Ayo kita tunggu kurang lebih ya selang satu menit mungkin ya guys ya untuk tes sejeniswa ini ya stabil di 47 fps 48 fps average suhu 54 derajat pada 63 persen pengetesan kita tunggu sampai 100 fps kita tunggu sampai 100% ya guys ya dan kipasnya tetap stabil silent mantap kalau kurang mundur guys oke 100% suhu di 59 derajat celcius ya untuk skornya seperti ini guys 2800 ya guys ya skornya baik jadi kita akan coba lihat skor maksimalnya untuk GPU Z nya di sini untuk ya coba saya zoom dulu guys biar teman-teman bisa lihat ya cahaya guys ya saya mah juga nanya kameranya kita lihat dari atas untuk suhu maksimanya 59 derajat kemudian suhu saat ini posisi sedang menurunkan di 41 derajat dan minimal 32 derajat celcius ya guys kemudian untuk TDP di 81 Watt kemudian average 51 Watt dan saat ini posisi di angka 38 Watt ideal nya dan minimal dia di 38 Watt karena ada dual fan ya guys ya baik sedangkan di pembandingnya disini sama ya guys ya kurang lebih 32 derajat suhu terendahnya dan suhu maksimanya 59 derajat baik untuk performa artifact scanner disini mantap ya guys lolos ya guys untuk grafik grafik ini tidak ada indikasi kerja artifact scanner artifact dan performanya cukup bagus dan kita akan coba tes untuk menggunakan aplikasi yang satunya yaitu 3dmark saya akan percepat ya guys ya oke guys jadi untuk yang kedua ini saya akan melakukan stress test disini saya akan gunakan firestrike stress test yang akan berjalan kurang lebih 10 menit dan disini kita akan melakukan looping benchmark selama 20 loop nanti saya akan tunjukkan satu kali loop saja guys ya supaya durasinya tidak terlalu lama dan di bagian akhir saya akan tunjukkan hasil dari performa grafik card ini seperti apa baik kita tunggu untuk prosesnya disini saya akan tunjukkan looping yang bagian pertama saja guys selesai Hai fly firestrike grafik test grafik test 1 gitu ya guys ya kurang lebih 10 menit ya ini yang pertama frame rate di kisaran 36 fps saya hanya tunjukkan looping yang pertama saja guys ya supaya durasinya tidak terlalu lama nanti saya akan langsung tunjukkan di bagian akhir yaitu untuk hasil dari 3DMark nya berapa sih skornya untuk grafikan ini setelah dilakukan looping selama 10 menit oke untuk looping yang pertama selesai saya akan skip videonya oke guys jadi sudah 20 kali looping dan kita lihat skornya guys mantap 98.8% ya guys untuk grafikat 1050Ti ini dari Colorful ini kondisinya lolos test dari 3DMark Firestrike stress test selama 20 menit ya guys 10 menit maksud saya jadi untuk grafikat ini kondisinya oke dan seperti teman-teman lihat disini untuk grafikatnya juga masih stabil banget kondisinya disini ya kemudian untuk suhu dan lain sebagainya nanti saya akan lampirkan di Instagram ya guys ya kurang lebih untuk reviewnya sampai disini guys kita akan ketemu lagi di review-review grafikat yang lainnya dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya guys ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati